Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT kembali memperlakukan sekolah jam 5.30 Wita bagi seluruh sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan dan yang berstatus negeri di Kota Kupang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan pemberlakuan masuk sekolah jam 5.30 Wita direncanakan akan berlakukan pada Senin 7 Agustus 2023 hari ini. Linus Lusi menyampaikan pemberlakuan jam masuk sekolah tersebut akan dimulai dari seluruh SMA-SMK negeri yang ada di Kota Kupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurnal Dami dari POS Kupang, ada Eclesia May yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Eclesia. Baik Rekan Firda, dari Kupang dapat saya laporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memperlakukan sekolah jam 5.30 Wita bagi seluruh SMA-SMK yang berstatus negeri di Kota Kupang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, saat dikonfirmasi poskupang.com pada hari Minggu kemarin 6 Agustus 2023. Linus Lusi menyampaikan pemberlakuan sekolah jam 5.30 Wita ini akan diberlakukan mulai hari Senin 7 Agustus 2023. Dan itu dikhususkan bagi sekolah yang berada di Kota Kupang. Hal ini didasarkan pada hasil uji coba dari dua sekolah sebelumnya di mana pada beberapa bulan yang lalu telah dilakukan uji coba di dua sekolah di Kota Kupang dalam menerapkan sekolah jam 5.30 pagi. Ada pun sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Kupang dan juga SMA Negeri 6 Kota Kupang. Dari hasil uji coba itu, Linus Lusi mengatakan hasilnya cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan lagi. Sehingga penerapan masuk sekolah jam 5.30 pagi perlu diterapkan di seluruh sekolah yang berstatus negeri di Kota Kupang. Selain itu, tribuners, Linus Lusi juga menyampaikan alasannya diberlakukan hanya khusus untuk di Kota Kupang yaitu karena disampaikan Kota Kupang menjadi barometer pendidikan bagi kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, SMA dan SMK Negeri juga menurutnya itu lebih dekat dengan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Sehingga mudah dipantau dan juga dilihat perkembangannya. Namun, menurut Linus Lusi tidak menutup kemungkinan juga penerapan masuk sekolah jam 5.30 pagi untuk sekolah lain yang berada di luar Kota Kupang. Linus Lusi juga menyampaikan bahwa pada hari Senin, 7 Agustus 2023 dilaksanakan MPLS atau yang disebut dengan Rapat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang juga melalui rapat tersebut akan diberikan keputusan terkait dengan pemberlakuan sekolah ini. Namun, di sisi lain, Linus Lusi juga menyampaikan pemberlakuan masuk sekolah jam 5.30 pagi ini. Itu juga berdasarkan hasil keputusan internal dan juga adanya dukungan dari orang tua siswa yang ada di Kota Kupang. Demikian laporan saya kembalikan. Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Eklisi. Ada di pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.